Oh ini proses membuat sambalnya langsung dicowa ini ya Pak ya Halo semua kali ini aku ajak kalian kulineran lagi ya di belut-belut kuduk Bajonegoro Nah untuk arahnya kalian bisa mencari rumah sakit sumberjo atau Telkom sumberjo ke arah utara Ada Indomaret pertama, maju ke depan sedikit, ada sekolah, tadaaa belok ke kanan menuju desa pesen Kalian bisa langsung lurus aja, mentok, nah ini dia warung belut tongseng belut kuduk Pak Edi Satu-satunya dan tidak buka cabang dimanapun Buka setiap hari, kecuali hari Rabu ya Nah pasti kalian juga penasaran kan gimana cara proses pemasakannya dan sejarah warung belut kuduk ini Yuk ikuti terus wawancara dengan Pak Edi Berdirinya kapan sih Pak? Dua tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Kenapa sih Pak kok dinamakan warung belut kuduk? Belut belut kuduk? Aslinya namanya tongseng Oh tongseng pertamanya Cuma kan yang pilih cowoknya dibakar kan belut belut kuduk Terus diberi nama inspirasi dari Bapak sendiri ya Pak? Dari konsumennya kesini? Dari pelanggan Jadi untuk pemprosesan samblinya ini Samblinya ini mentah ya guys ya Dan langsung diulek sama Pak Edi Setelah itu Ditaruh di atas Cowek Lalu digoreng Seperti ini ya Jadi baunya Bau khas panggangan Itu sudup dan Enak banget Percayalah aku habis dua piring Walutnya biasanya sehari habis berapa Pak Edi? Kalau Pak Ramai sebelum Corona Di atas 10 kilo Di atas 10 kilo? Ini apa aja Pak? Belut sama ayam Belut sama ayam Ayamnya juga belut kuduk juga? Oh sama belut kuduk Nah gimana samblinya udah bikin kalian kemecar kan guys? Kali ini aku mau nyobain langsung Gimana rasanya? Ini sudah kemecar banget Nah ini dia Belut belut kuduknya sudah jadi Jadi proses belut kuduknya ini Karena tadi habis dipakar Di atas kompor Dan masih dalam keadaan Panas banget ya Jadi dia Langsung belut kuduk-belut kuduk Kayak umop Melalui minyak Jadi ini Harus diadu-adu ya Supaya pinggirnya tidak gosong-gosong Nasi-nya nasi jagung pula Enak banget Nah ini yang sering kesini Gimana Mas Herman rasanya? Mantul Rekomendasi Sang pulau limau Sang pulau limau loh nilai ini Berarti enak tenan Yang membuat enak apanya ini? Mas Herman Sampelnya Seminggu sekali kesini ini Oh ini jadi Jangan di Jangan lama-lama dibiarkan Karena nanti pinggirnya gosong Kayak gini loh ya Jadi Kalau mau makan Segera dimakan Karena kalau tidak pinggir-pinggirnya gosong Sebenarnya enggak apa-apa ya Kan sambelnya mentah Tapi seperti ini Belutnya ini berapa iris ya? Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam iris Jangan ini dia Belut-belut kutuk Ini sebenarnya panas banget Tapi aku tahan Jadi kalau kalian kesini Gisa pesen ini Tapi jangan dibiarkan terus ya Nanti pinggirnya gosong-gosong Nah kita mau coba Gimana rasanya Ini nasi jagung Ini sambelnya Ini sambelnya Ini Oh Ini Ini sambelnya Dan belutnya Ini sambelnya Bisa dimakan Bisa dimakan Sama burinya Kita coba lagi ya Ini sambelnya Enggak terlalu pedas Jadi sebenan Dua dimakan Jadi enggak Kita coba lagi Ini Ini aku tinggal Sebelapan 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 aja Ini sambelnya Kalian debil juga bisa Karena enggak terlalu pedas Jadi sepahkan Ini Enak sambelnya Jadi enggak ada pedasan Kalau tinggal Tidak habis Kurang banyak Bisa dimakan Sama tulangnya Jadi kalian enggak Kalau luka khawatir Keleken Rie Ini cum lu Jep wha Tidak habis Jep Tidak habis Gr kernoms Set Say Jep Single Dia Och 爱 creat Dia osed Set selamat menikmati selamat menikmati